Saudara Badan Penanggulangan Bencana Aceh BPBA mencatat, sejak Januari hingga saat ini luas hutan dan lahan yang terbakar di Aceh mencapai 380 hektare. Luas lahan yang terbakar tersebut tersebar di beberapa kabupaten di Aceh. Data dari Badan Penanggulangan Bencana Aceh menyebutkan, bencana kebakaran hutan dan lahan di Aceh telah terjadi sebanyak 185 kali sejak Januari hingga 7 Juli 2020. Dengan luas areal hutan dan lahan yang terbakar mencapai 380 hektare, yang terjadi di 204 kecamatan dan 206 desa di Aceh. Lokasi Karhutlah sendiri tersebar di beberapa wilayah terutama di barat-selatan Aceh seperti wilayah Aceh Jaya dengan 28 kejadian, Aceh Barat sebanyak 27 kali, Aceh Selatan dan Aceh Utara masing-masing 15 kali kejadian. Sementara itu, akibat dari kebakaran hutan dan lahan tersebut menyebabkan 14 rumah dan 23 unit kiosk ikut terbakar, serta lebih dari 100 jiwa ikut terdampak. Ini lahan itu ada sekitar 380 sudah, yang hektare di 206 desa yang sudah mengalami kebakaran. Seperti itu. Yang terakhir kita lihat ada kejadian di Aceh Barat, Habdia dan Aceh Selatan. Kalau kita lihat yang paling masif itu, itu di kebuatan Aceh Jaya, Pak. Ini ada 28 kali kejadian, di susul Aceh Barat 27 kali dan Aceh Selatan sekitar 15 kali. Hingga kini menurut Sunawardi, seluruh kebakaran hutan dan lahan di Aceh sudah padam seiring dengan hujan yang turun dalam beberapa hari terakhir di Aceh. Namun pihaknya berharap agar warga tidak membakar lahan untuk membuka areal pertanian yang berpotensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan.